Intro Welcome back to The Komen Lebih tepatnya The Komen News Kita membahas tentang rekor Apa itu rekor Bapak Bung Budiman? Rekor Rekor itu biasanya dilakukan oleh perusahaan setahun sekali Raker, Raker Rekor itu ya juga manusia dia Roker Tapi menurut KBBI Rekor itu adalah hasil terbaik Tercepat, tertinggi dalam keolahragaan Itu awalnya, tetapi lama-lama banyak hal-hal Di luar itu yang dijadikan rekor-rekor Contohnya? Banyak sekali, tapi kita sudah kedatangan seorang pengamat Dia adalah analis pengamat rekor Yaitu ini Hadirkan Bung Firza Menurut Bung Firza sendiri, apa yang disebut dengan rekor? Apa itu rekor menurut anda? Rekor itu intinya adalah suatu hal yang bisa dibilang tidak tabu di kalangan kita semua Tidak tabu Tidak tabu Tidak tabu ketika kita bicara rekor Kita tahu Rekor dunia itu Adalah berarti yang dia memenangkan Piala Dunia Piala Dunia Dan rekor itu sebenarnya adalah Kemenangan Keren Keren Firza, 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 Firza Baiklah yang pertama ini datang dari Nigeria Ada seorang pria bernama Harrison Chinedu Ini baru-baru saja mengupgrade rekor yang dia punya Kita lihat Waduh Ini seorang pesepak bola asal Nigeria Berhasil mengayu sepedanya sejauh 103,6 km Di sepanjang kota Lagos Tanpa sekalipun menjatuhkan bola dari kepalanya Kebetulan itu dilem ya? Tidak Itu Bando Ya ampun Rekor sebelumnya cuma 48 km Tetapi akhirnya dia merasa tertantang Untuk menggabungkan dua olahraga sekaligus Sepak bola dan Menari Bukan Keren Analisa kita bertiga itu Orang itu bisa melakukan itu karena latihan Standar Tapi menurut Bung Firza itu Rekor itu bisa dipecahkan kenapa ya? Itu jelas bola kan? Iya memang Kita lihat sendiri tadi videonya Dan Dia bisa memecahkan rekor itu Berarti bagus Kesimpulannya kak? Kesimpulannya adalah Sering-sering memecahkan rekor Agar anda mendapatkan skor Keren Dilang Firza 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 Berikutnya datang dari Spanyol Tapi yang membuat rekor orang Vietnam justru Wah dia tinggal di Spanyol Kalau tadi yang dari Nigeria Bisa balance bola di atas kepala Yang ini lebih keren lagi Berarti moto seperti apa? Ini kita lihat langsung aja Weee keren Ini kebetulan gancet ya Bukan Bukan Gancet di tokoh orang enak banget Ini duo akrobatik asal Vietnam Bernama Kian Quoc Nyep Dan Kian Quoc Itu bener gak nyebutin namanya? Saudara ini ya Berhasil menaiki tangga di St. Mary's Caternall di Spanyol Ini mereka menaruh kepala mereka satu sama lain Dan berjalan menaiki tangga Mereka berhasil mencapai ujung tangga dengan Waktu 52 detik Wow Itu kasian yang tebalik sih Iya Uyang itu Uyang itu Uyang itu Sakit Sakit Ya tahan aja bro Iya Bapak Tin Oke Gagaimana menurut anda tentang rekod tadi? Oke Saya tanya sama komenters dan sama kita semua Iya iya Percaya gak kalo ada Tenaga dari alam Tenaga dari alam Percaya 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 Saya percaya tembok bisa berbicara dengan saya Oh kamu tembok bisa berbicara? Iya Dan ini sih yang tadi kita lihat video tadi Iya iya Dia tuh udah semayah di duluan Dia pasti udah Udah memikirkan Apa yang harus dia bikin Dan dia sudah memikirkan Apa yang harus dia buat Dan dia sudah memikirkan Rekor apa Yang bisa mencatat skornya Jangan ngalah Dengan kemampuan yang Kamu ada Wow Super Super Silahkan Bapak Denam Selanjutnya datang dari India ya Masih gak jauh-jauh dari kepala Kayak ini berhubungan dengan kuping Semua punya kuping? Punya Oke Tapi rekor apa ya kira-kira dengan kuping? Kita lihat Seorang pedagang sayur di India punya rekor yang aneh Dia pemegang rekor Sekitar bulu telinga terpanjang 25 cm Tapi bulunya gak tumbuh dari dalam Lubang telinga Tapi sekitar pinggiran telinga bagian luar Tumbuhnya di pinggiran? Iya Menurut Radekant Ini merupakan simbol keberuntungan dan kemakmurannya Dia tidak memotongnya Semenjak pertama tumbuh ketika dia berusaha 18 tahun Wow Bagaimana menurut Bung Firsa soal Rekor yang didapat tanpa latihan tanpa pemikiran tapi berkah Ini supaya kita tahu semua ya Iya Iya Pak Baik 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 , kita ragu ya Maksudnya gini Biar kita mikir itu gak Apa ya gak ragu gitu yah Gak ragu Sebenarnya itu faktor GEN Masa 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 sih Woboh enggak tahu itu ya Masa sih Intinya kan balik lagi nih, biar lebih tahu lagi kita semua nih ya, makin tahu lah biar makin tahu Intinya, relax and enjoy your happy Oh, relax and enjoy your happy Relax and enjoy your happy Karena kalau nggak relax, nggak happy sama aja Eh sini orangnya disini, orangnya disini, orangnya disini Mau, 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 mau. Kamera Aduh selanjutnya datang dari Ethiopia ya Kalau ini kayaknya tidak akan ada yang bisa berusaha memecahkan rekornya. Mari kita lihat Hirubel Hiluma ini usianya 20 tahun, dijuluki manusia air mancur karena bisa mengeluarkan air dari dalam perut Dia juga mahasiswa kedokteran mengaku memahami anatomi tubuh dan gerakan ototnya secara efektif Untuk bisa mengeluarkan kembali air dari perutnya Oh iya Ini agak jorok ya Nah ini ngeluarin asam lambung gampang dong deh ya Iya Kalau asam lambung Total dia mengeluarkan air selama 56,36 detik nonstop Bapak sebenernya gak tau kalau di dalam itu sebenernya jet pump kan Pak Langsung aja ya Langsung aja Pak Intinya Pak Intinya sering-sering banyak minum air putih Karena minum air putih bagus buat kehidupan Anda Keren Asyik ya Asyik Happy aja Happy aja Apa Firza Pernah bikin lagu dong Ada lagu baru judulnya Sirna Nah coba Pak Baru keluar Baru keluar Itu yang bikin liriknya Situ sendiri Karena Berbicara dengan tinta Itu penting Tinta dan Berbicara dengan hati Tinta dan hati Tinta dan hati Karena tinta dan hati itu saling bersangkutan Kalau misalnya kamu Satu tambah satu sama dengan dua itu hanya di hati Tapi kalau misalnya ditulis Kalau tidak berbicara dengan tinta dan hati Tidak bisa Wah Eden Gini-gini contoh ya Contoh 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 Ayo coba dengar Dengar gak? Dengar kecil Itu kekuatannya Silahkan ntar Selanjutnya Dari Inggris Ada seorang anak berusia 14 tahun Yang berhasil mencahin rekor Nah Kira-kira apa yang dia lakukan Belum Silahkan Terima kasih telah menonton! Itu bagaimana menurut Firza itu ya tadi ya? Itu badannya ke belakang Palanya ke depan Itu aneh itu Ini ngomongin data Wey Data tadi sebelumnya 120 ya? Dan terakhir itu 157 Betul Dia bisa 150 derjat Dan berikut aku sih Ya dia intinya sih Relax and Happy Bukan Salah Karena data sama Ilmu pasti sama Apa namanya Sama Latihan itu gak bisa disatuin Jadi dia kebanyakan latihan sih Keren Itu ya Jadi menurut ini Itu 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 Dari data Ilmu pasti Dia kebanyakan latihan Keren Nih 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 Contoh lagi Lagi Contoh lagi Contoh lagi Gini Gini Coba gini Ini cuma bisa sekali Itu data Oh itu data Bukan bisa sekali Dalam beberapa Dalam beberapa jam Coba gini Bisa lagi gak? Bisa Bisa dong Sering-sering latihan Baiklah sekarang kita akan bikin Coba buat record Kita akan mencoba Siapa membuat coach berantai dalam 60 detik Peraturannya adalah Semua orang harus meneruskan coach Dari kata terakhir yang diucapkan orang sebelumnya Contoh misalnya Danang adalah Hidup adalah mimpi Nanti lu nulisin Dari mimpi Adalah perjalanan apa Ternyata misalnya perjalanan adalah apa Oke Cinta adalah prahara Dan prahara Adalah cinta Cinta Adalah rasa yang selalu saja manusia rasakan 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 Desir angin Selagi kulitmu bisa merasakan desirnya Desir-desir mimpi itu hanya sebatas biasa kita dengar Itu di syair atau di puisi Mimpi atau desir itu sebenarnya gampang aja pergi ke laut pasti dengar desir itu desir Kudengar dalam mimpiku semalam apakah itu kamu Manek coach sih pak Kamu Kamu Buat aku terpaku Buatku malu-malu Ingin ku memujamu Siapa kamu 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 Buatku Tersipu Jadiku malu-malu Beriknya sampai lagi Itu kombo junior Baiklah kalau gitu Firza silahkan tutup segmen ini dengan malu Kata-kata bijak Malu itu Adalah Sifat yang menurut saya Tidak bisa diungkapkan kepada setiap orang Di sekitar kita Oke Tapi Apabila kita malu Ya gak apa-apa Selua ya Yang penting Yang penting Kamu happy Jangan kemana-mana tetap di komen Bukan Bukan Episode 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 Jangan kemana-mana Sampai jumpa di episode selanjutnya Oke Sampai jumpa di episode selanjutnya 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 T Okay Sampai jumpa di episode selanjutnya Baiklah Lerego Lerego He can't hold it back anymore Lergo Lerego Lerego To stalk the door I don't care what they're going to say Oke Bapak, silahkan Pak Darto, Pak Danang, silahkan Sameranya, terima kasih